Pemirsa bagi Anda yang hendak melintas ke arah jalur Cililin, Kabupaten Bandung Barat harap berhati-hati. Pasalnya, jalur di kedua arah tersebut mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan berlubang dan tergenang kerap menyebabkan kecelakaan. Sejumlah pengendara yang melintas di jalur Cililin, Kabupaten Bandung Barat terlihat waspada dan hanya bisa memacu kendaraannya perlahan. Mereka harus memilah jalan guna menghindari jalan yang berlubang dengan diameter yang cukup besar serta relatif dalam. Jalan berlubang tersebut kerap menimbulkan genangan dan tertutup air saat hujan turun. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama, namun tiga bulan terakhir ini mengalami kerusakan paling parah. Tak ayal kecelakaan lalu lintas pun sering terjadi di kawasan ini. Parahnya, sebagian kerusakan jalan berada tepat di depan salah satu sekolah, tepatnya di kampung Ranca Ucit, desa Ranca Panggung Cililin. Kondisi itu membuat warga setempat was-was dan mengkhawatirkan bagi para pelajar dan guru yang hendak menyeberang. Tiga bulanan, kurang lebih. Ini anak-anak kalau mau masuk sekolah, takut, takut ke ini, ke tabrak, kemampungan mobil. Ini jalannya pada perlubang semua. Masyarakat berharap rusaknya jalan tersebut tidak berlangsung lama dan segera diperbaiki oleh pemerintah terkait. Agar pengendara dan warga dapat beraktifitas dengan aman dan nyaman. Algi Muhammad Yufari, Bandung TV